Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di saluran yang senantiasa dinanti di hati para pencinta ngaji. Wahai sahabat saat ini, kita akan belajar ikroh untuk anak-anak. Dan perlu diperhatikan untuk anak-anak kita waktu belajar ngaji, sebaiknya di waktu maghrib dan setelah sholat subuh. Ajaklah mereka dengan lemah lembut dan ajakan dengan hati. Seorang ayah haruslah senantiasa memberikan wejangan kepada buah hatinya dan tidak ketinggalan untuk mengingatkan kepada bundanya agar menggiring anak-anak ke tempat pengajian. Apabila ayah tidak ada di rumah, cepatlah seorang bunda menuntun mereka anak-anak tercinta untuk belajar ngaji bersama teman-teman semua. Biasakanlah untuk selalu mendidik anak-anak, karena kita tidak tahu apakah anak kita menjadi kawan atau lawan semua itu tergantung didikan untuk buah hati Anda. Maka sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan agama Islam supaya masa depan mereka terarah ke jalan kebenaran yang sesungguhnya dari Allah. Buah hati adalah aset yang berharga sebagai penerus kelangsungan hidup dunia akhirat. Mereka akan menjadi penolong di kemudian hari. Pendidikan agama Islam akan mengarahkan kepada hidup yang baik dan benar. Mereka akan memiliki kendali dalam hidup. Jangan sampai terjerumus ke dalam kehidupan yang menyimpang dari kebenaran. Ketika anak-anak kita belajar ngaji agama Islam, Allah akan membimbing dan mengarahkan kepada hidup yang lebih baik. Tanpa disadari dalam hati, anak didik akan tertanam akhlak yang mulia seiring dengan waktu hati mereka terarah pendidikan agama Islam sangat berperan penting dalam hal mendidik anak-anak. Jika sebagai orang tua tidak sempat mendidik buah hatinya, maka titipkan kepada seorang pengajar yang alinya dan dikenal di tempat tinggal. Hendaklah kita merasa khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, yakni lemah timanan ketauhidan kepada Allah dan perangai yang tidak baik. Mulailah dengan pelajaran yang dasar tentang agama Islam, seperti mengenal huruf ikro para pengajar agama Islam lebih mengetahui tentang hal mendidik. Maka kelak-anak keturunan kita akan meningkat pengetahuan agama Islam yang mulia. Dahulukan pelajaran agama Islam, karena pondasi utama yang akan tertancap dalam hati untuk mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta dan menciptakan seisi langit dan bumi termasuk dirinya sendiri. Marilah bersama-sama sebagai orang tua untuk membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Contoh sederhana, Mulailah dengan membaca Bismillah ketika buah hati Anda akan melakukan sesuatu pekerjaan. Ketika masuk rumah dan keluar rumah ingatkan untuk mengucapkan salam. Ketika terdengar suara azan, sebagai panggilan sholat marilah kita berikan contoh untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya memerintahkan saja, namun tuntun ke masjid jika anak Anda laki-laki. Apabila anak Anda perempuan, maka bunda menuntun sholat di rumah dan apabila jika mereka anak perempuan ingin ke masjid, jangan dilarang. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk senantiasa yang bermanfaat belajar ngaji agama Islam di waktu maghrib dan waktu subuh. Apabila waktu bermain, berilah kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sebaya untuk bergaul di luar rumah dengan catatan tidak jauh dari tempat tinggal. Setelah mereka pulang bermain, maka tanyakan kepada buah hati Anda dengan pertanyaan yang lembut dan halus. Tujuannya agar keakraban di antara orang tua dan anak terjalin baik, mungkin ini hal yang tidak begitu penting, akan tetapi hubungan antara orang tua dan anak akan tertanam dalam hati suatu kedekatan. Mungkin kita bisa memperhatikan ada seorang anak dan ayah mereka seperti musuh, atau mungkin bundanya begitu renggang dengan anak perempuannya. Karena semua itu seorang ayah dan bunda tidak pernah berkomunikasi secara baik, hanya emosi dan perasaan jengkel ketika berbicara kepada buah hatinya. Jika Anda sebagai orang tua sentiasa berbicara dengan perasaan emosi dan kesal, maka bersiaplah untuk menghadapi lawan hidup. Maka ingatlah anak keturunan dan pasangan hidup musuh dekat. Ingatlah firman Allah, hendalah seorang ayah dan bunda untuk menjaga keluarga dari api neraka intinya, kita pasti mengetahui. Yakni arahkan anak keturunan ke jalan kebenaran dan kebaikan, adapun hasilnya Allah yang akan menentukan, marilah kita panjatkan kehadirat Allah untuk mohon bantuannya dalam mendidik anak-anak yang kita cinta. Dua kepada Allah adalah perisai dalam kehidupan tetap bersabar untuk mengarahkan dan membimbing buah hati. Hidup di dunia adalah jembatan kehidupan lahirat. Semoga keturunan kita sentiasa mendoakan supaya kita bersama kembali di surga Allah. Demikianlah beberapa kalimat mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf. Bila ada kesalahan terima kasih atas perhatiannya.